Yo semuanya welcome back to my youtube channel belisya for you Halo kalian semua para editis yang kita bertemu kembali pada hari ini Hari ini gue akan lanjut ke part yang kedua dari vlog NCT Dream di Jakarta Sorry yang part kedua agak terlambat, agak lama kan nunggunya, mohon maaf Tapi kalian bilang sih yang part kedua ini bakal lebih seru karena mereka akan mengunjungi banyak tempat di Jakarta So gue sih pengen tau sesuatu apakah vlog mereka di kali ini So untuk kalian semua para editis yang terlambat mereka, bingung di sini Cek link bawah, kan di bawah gue taruh playlist gue tentang mereka situ guys Di samping gue sudah ada vlog yang part kedua Sebelum kita mulai buat kalian semua yang pengen nonton sambil makan snack, boleh Siapkan kopi, teh, minuman, buat cemilan, terserah Dan kalian siap langsung aja entry to one Dream silahkan buat gue terhibur, let's go Wah, episode pertama kemarin mereka lagi naik perahu gitu, naik kapal Menikmati keindahan laut Jakarta, ini dia Oke, part kedua, mereka mau ngapain aja nih Gue penasaran Menyicipi, oh iya Satu hal yang gue sadari adalah Kalau NCT bikin konten tentang Indonesia Dari judulnya, dari caption, dari editannya Indonesia banget guys, jadi gue curiga kayaknya ada staff atau crewnya SM yang Orang Indo guys, gue yakin mungkin editornya mungkin orang Indonesia Karena itu kayak ngerti banget tentang Indonesia gitu Bahasanya juga mereka Indo banget editannya Wow, asik Mereka bakal makan Siapkan sembilan guys, supaya kalian gak ngiler Uh, makanannya banyak banget makanannya Suar loka Banyak banget makanannya guys, gue jadi lapar Nasi goreng Mereka semua tau, mereka semua tau Sate, nasi goreng, mereka pasti tau semua Mereka, mie goreng, rendang Makanan terenak Gokil, bangga Langsung aja di foto ya Wow Uh, sambal Uh, enak banget itu guys Soto Oke, jadi ini kurang lebih makan makanan khas Ciri khas Indonesia Makan makanan ikonik Indonesia guys ya Kebanyakan yang disuguhkan disini Bagus, jadi mereka Jadi mereka lebih mengerti Tipe-tipe makanan di Indonesia Keren-keren Good job untuk staffnya NCT Langsung Comot makan Uh Chenle makan Chenle makan Soto Jiseng makan Kerupuk Oke Uh, enak banget itu pasti Sedap banget Karena makanan Indo itu Rempahnya banyak banget guys Dan wangi Rasa Tajam Karena banyak rempahnya Tuh kan wanginya tuh kayak Pasti Enak banget Karena banyak rempah-rempah Sate Gue jadi kayak bangga Sebagai orang Indonesia Yang jorim Oke Mungkin Ada beberapa makanan yang mirip dengan Makanan Korea Mungkin Mungkin Makanan korea Makanan korea Makanan korea Makanan korea Makanan korea Iya 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 Uh Rendang sih Gue Uh Wow Uh Jadi tuh kayak sampai Hebat Rendang Masuk top list Makanan terbes Guys Uh Uh Hmm Gue tuh kayak ikutan happy Dan ikutan bangga Melihat mereka kayak menikmati Makan Indonesia Oh Nasi goreng Makanan wajib sih guys Oh Mereka suka kerupuk udang ya Oke Mereka anggap itu kayak Sebagai cemilan Kalau kita kan makan kerupuk Itu kayak sebagai Side disc kan Kalau mereka kayak Dipakai untuk cemilan gitu Kerupuknya Oh iya dong Gue pun kalau disuruh pilih Pengen makan yang mana Kayak gue bingung deh guys Karena semuanya gue suka guys Entah mau ayam goreng Mau apa Tarisoto Gue pun kayaknya Bakal susah untuk memilih Uuu Ayam bakar juga Banyak banget ya Gila gila Hpc gue melihat mereka Menikmati Liburan sekaligus Kerja di Indonesia Ya Jisung Bagus Itu cara makan yang benar Pakai tangan Lihat Cetanya kayak Susah payah Dia Mengorek ayam Pakai sendok garpu Jisung dong Langsung Pakai tangan Indo banget Mantap Jisung Oke Untung gue udah makan malam Jadi gue Enggak terlalu Kelaparan Melihat mereka Makan kayak gini Itu kayaknya Ada teh manis juga Emang Makanan Indo banget Melokal banget Melokal banget Mereka Oh Pasti beda Beda guys Di Korea Di China Dimanapun Pasti mereka Jual nasi goreng Tetapi Nasi goreng Kita tuh Beda banget Rempah ya guys Rempah Rempah Bumbunya Itu yang bikin beda Sama seperti kita Makan ramen Di Indonesia Ramen Jepang Dan Korea Pasti bakal Lebih enak Karena Lebih Authentic Betul Ya Karena makanannya Pasti akan Disesuaikan Dengan Rakyat Di sana Dengan Lidahnya Setuju Jamin Pintar That's right Minumannya pun Ada Teh botol Sosro Sprite Cola Melokal banget Emang Bener-bener Melokal Dan vibe Tempatnya pun Indonesia banget Tuh kan Apa kata Jeno Bener Of course Rendang Keren Indonesia Makanya Semua orang yang Kerja Atau Sekolah Di luar negeri Pasti Kangen Banget Dengan Makan Indonesia Karena Sernak Itu Makanya Sernak Masin 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 Tung Sih Tung Sih Buang buah kacang semuanya Saya juga suka ini Kita masih suka ini Nanti sudah kemurus. Kita bisa makan uang Mengapa banyak nya yang makan? Sake, kayak buah buah kacang. Sake sepertinya kaya buah kacang Luar biasa makanya ini ya kurang empe empe ya guys kayaknya yang gak ada disitu ya pempe gak ada gak ada mie goreng juga sih ada ya mie goreng ya memang makanan disini tuh kayak sangat-sangat bervariasi banyak banget kenyang-kenyang dah tuh saking banyaknya of course oke udah kelar makan saat betul biasanya habis makan tuh kita take picture foto keren ya tempat makannya kayak desain tempat makannya tuh ruangannya sangat-sangat tradisional mereka jadi kayak bisa lebih merasakan kelokalan Indonesia oh oh nadanya ini lagu life is still going on keren 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 life is still going on wuuh bagus banget rumah makannya asli gitu loh kayaknya sih tempat makan ini mereka sediakan spesial untuk dream guys gue ya kan ini pasti mereka reserve satu rumah makan biar mereka bisa shooting disini kalau enggak pasti bakal rame banget acetician yang datang ke tempat makan ini asik wow sangat-sangat fotogenik oh jadi mau foto tapi kayak dihalangi sama jisung iya iya saatnya dessert Wow pisang goreng Banyak banget entah bule Atau orang asyang dari luar Indonesia Pasti bakal terheran-heran Ketika apa? Pisang digoreng Banyak banget yang Yang merasa aneh ketika tau pisang digoreng Dan pisang pake sambal Nah itu tuh Kan pernah gak makan pisang goreng pake sambal? Komen di bawah Enak banget guys Biasanya di daerah Sulawesi Utara Manado Atau daerah-daerah timur Itu pisang goreng pake sambal Enak banget Itu mereka makan ini ya Mereka makan sop buah ya Sop buah Seger banget sih Abis makan kan untuk Mendinginkan mulut, membersihkan mulut Pake sop buah Perpaduan yang luar biasa Mereka akan pilih makan yang paling enak Jang jorim Jang jorim Oh rendang ya Oke Udah goreng Udah goreng Of course Takkohi 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 Susah banget guys Untuk memilih gua pun Gak bisa milih satu At least dua atau tiga lah yang gua bakal pilih Tapi beda Nah Disini lebih autentik rasanya Lebih berasa gitu Hmm Sup juga enak banget tuh Pasti kaldunya Oh Nasi gorengnya Gue jadi lapar lagi deh Gue kayak ngebayangin makan itu di mood gua gitu Kayak Sudah kenyang Sudah kenyang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pengalaman berkunjung ke rumah hantu Oh Ini nih Gue pernah liat yang Dipostingan yang mereka Mampir ke Wahana KKN ya Itu ya Kau gak salah Nah betul kan KKN bisa penari Keren 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 Mereka bakal Mereka bakal Masuk ke rumah hantu Siapa yang kita nonton Filmnya Comment di bawah Dream akan Menjadi mahasiswa Muka KKN Serem sih Serem sih Serem sih Filmnya Filmnya pun Serem loh Serem banget Mau dipukul Hantunya Tapi Mereka terlihat B aja Mereka terlihat Gak Takut sih Mereka terlihat Serem aja Oke Penari Di KKN Akan battle Dengan dancer Dari NCT Dream Oh Bentar guys Lighting gue mati Oke Yuk Kita Lanjut lagi Oh my god Ini mereka Masuknya bakal Barengan atau Berdua Berduaan Masuknya Karena kalau Sendirian atau berdua Bakal lebih menyeramkan Oh mereka Bakal langsung Barengan ya Lebih 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 gak serem sih Kalau Berame-ame kayak gini Wah gelap banget Buset Wah keren juga ya Mereka kayak set Bikin set hutan Dalam mall Niat juga Gue belum pernah nih Kesini Karena emang Gue gak tinggal Jakarta guys Emang gue gak pernah Kesini Gue tinggal Jauh dari Jakarta Oh Kaget gue Anjir Gue yang kaget Gue pun kaget Apa kabar Apa kabar Siap Ngajak Ngomong hantu Oh my god Mulai nih Lagu-lagunya nih Oh Sound efeknya Setnya keren sih Menyeramkan Oh Apakah akan datang Si ularnya Apa kabar Apa kabar Mulu Malah ngajak ngomong Oke Oh Gede juga Setnya Kaget Oh Penarinya Gue mana lebih kaget Denger suara mereka guys Jantungan gue Denger suara mereka teriak Oh 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 Halo 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 Apa Halo 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 Malah Jamin malah intro Pas ketemu hantu Malah intro Malah intro Ini kalau mereka Berdua-berdua Bakal lebih seru sih guys Bakal lebih menantang Kalau mereka berdua-berdua gitu Uh Apa Uh Serem juga ya Ada Dancernya Atau penarinya Gelap banget Asli Gue hampir Nggak ngetah apa-apa Malah ikut nyanyi Malah ikut nyanyi Malah ikut nyanyi Hahaha Jamin kayak pusing Jamin kayak pusing Waktu Mereka Nggak ngetah Aikyut nyanyi Aikyut nyanyi Aikyut nyanyi Aikyut nyanyi Aikyut nyanyi Aikyut nyanyi Di sini Aikyut nyanyi Aikyut nyanyi Oh udah 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 Uh Serem juga makeupnya Oke ya Lumayan seru Lumayan asik Lumayan ngeram kan KKN KKN capek terlihat ya dan jantung kayak tekan terus sampai dikaget lighting gua mati lagi biarlah guys nggak apa-apa iya iya gua udah nonton dan lumayan neramkan lah filmnya di dadahin gua iri sama mereka karena para penari itu ketemu dengan nct dream loh gua iri gua terima kasih sarangi seru seru lumayan seru lumayan seru lumayan seru keren 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 eh abis waduh gak berasa sangat-sangat menyenangkan sorry guys ya agak gelap ya pokoknya ini adalah vlog yang menyenangkan yang seru sebuah pengalaman yang luar biasa untuk dream juga karena mereka sangat menikmati liburan dan kerja di indonesia gua harap ya mungkin waktu 7 atau unit dream atau wavy akan ke indonesia lagi dan bikin konten seperti ini semoga guys ya untuk kalian semua yang sudah menonton silahkan thank you dan untuk kalian semua part share silahkan subscribe karena gua akan berikan tentang kecil lainnya dan jika matang mereka nanti kita coba untuk berikan semuanya oke so guys thank you dan see you in reaction dan si tiang berikutnya bye 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 nyong 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 nyong